Filosofis, kalau orang itu dizolimi dan tidak mampu menolak kezoliman itu, gak usah sedih Maka Allah yang akan turun tangan untuk membela orang-orang yang dizolimi Jadi penguasa itu kalau semakin zolim, malah bagus sebetulnya, cendang tumbang Tapi ini zolimnya gak temen, malah suwe Kalau bisa sekalian zolim, zolimnya 24 karat Jadi cepat tumbang, kemudian ganti pemimpin yang baru Karena disitu ada tangan-tangan Tuhan yang ikut bekerja Yang menolak orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk menolak kegeliman seorang pemimpin Nah ini aman Yang ketiga Yang ketiga ini korun Jadi kalau penguasanya ragus Disebut tentang korun ini Di dalam Al-Quran Saya kok lupa menulis ayatnya Ini juga di Al-Qasas Allah menyebut dengan kalimat begini Sesungguhnya korun itu adalah termasuk kaumnya Nabi Musa Tetapi dia berlaku zolim terhadap mereka Jadi kalau kita membaca sejarah utuhnya itu Korun itu anaknya pamannya Nabi Musa Penapa itu sama Nabi Musa Saya punya paman Anak paman saya itu dengan saya penapa kalau dalam ada kita Misana Apa sepupu Apa sepupu Ya weh terserah lah itu Naik di kampung saya Misana Itu misan saya bukan anak paman saya Tetapi korun ini tidak merapat kepada Nabi Musa Tapi merapat kepada Fir'a Untuk melindungi kekayaan itu Dia merapat ke lingkaran kekuasaan Wa'atainahu minal kunus Dan kami telah menganugerahkan kepadanya Perbendaraan harta yang banyak Hartanya banyak Sakit banyaknya Ma'inna ma'fatiha'u latanu'u bil'usbati ulilqwa' Yang kunci-kuncinya sangat berat diangkat Oleh orang-orang yang kuat Ini di awal Belum memuncak Nanti ketika korun ini kekayanya memuncak Itu saya baca literatur Dia kalau pergi ke sebuah kawasan Itu dilayani 300 laki-laki 300 perempuan Untuk melayani perjalanannya Kemudian dikawal 400 pasukan Dan 400 binatang ternak ikut Kemudian kunci Setelah memuncak kekayaannya Kunci gudangnya itu diangkat 60 ekor otak Masya Allah Tidak ada yang bisa bersaing dengan korun hari ini Nah Kemudian Idhqalallahu kaumuhu latafroh Dan ingatlah ketika kaumnya Orang-orang yang bener Memberikan nasihat kepada korun Latafroh Latafroh Janganlah kamu membanggakan diri Wahai korun Maksudnya dengan kekayaanmu itu Jangan kau membanggakan diri Dan sombong Innallaha layuqibbul fariqib Dan Allah tidak menyukai Orang-orang yang membanggakan diri Jadi memang orang sombong itu Para jangan sekalian Salah satunya korun Jadi orang sombong itu Biasanya punya modal Kalau tidak punya modal itu Tidak sombong Sulit lah Pertama kaya Bisa sombong Orang yang punya kekuasaan Yang absolut Tak terbatas Bisa sombong Orang yang punya kekuatan Kau wak Gede Jukur Dempal Ini adalah orang guru Sombong Ngeremehkan Macem-macem Tak kiwami telah Nah itu Sombong Orang yang Gau wawanteng Ya bisa sombong Cau wawanteng Bisa sombong Jadi orang sombong itu Biasanya punya modal Cuma ada satu orang sombong Dinokromo Yang tidak punya modal Berani sombong Kalimatnya begini Kejam-macem-macem Ampe aku Duru ngonong Bambung Nonokromo Agus Bambung Disit Nah itu hanya satu day Orang tidak punya apa-apa sombong Yang lain Pasti punya modal korun Punya modal untuk sombong Apa kesombongan korun itu Disebut dalam surat Al-Qasos Al-Qasos Ayat 78 Kalau Ini ceritanya ditanya Terlalu ditanya Oleh wartawan Dalam konteks hari ini Pertanyaan itu begini Ya Tuhan korun Ya Tuhan korun Apa rahasia sukses anda Sehingga anda punya kekayaan yang tak terbatas seperti ini Kalau orang beriman itu jawabannya dituntun oleh Allah Ini semua adalah karunia dari Tuhan Itu orang beriman Tapi korun Jawabannya tidak begitu Ketika ditanya Apa rahasia sukses anda Tuhan Kalau korun menjawab Inna ma uti tuhu ala ilmin ini Kesuksesan saya ini Karena saya ini pintar Sesungguhnya aku Diberi harta itu Semata-mata Karena ilmu yang saya miliki Ini sombong Tidak menisbahkan Kekayaannya itu Kepada teman Sama dengan jawaban Apa pak rahasia sukses anda Saya punya pas kerja yang tinggi Saya efisien Saya menampung Usahanya kerja keras Saya melihat wawancara Khairul Tanjung Ditanya juga Saya kerja 18 jam Sabtu akad juga kerja Nah itu termasuk kurang tepat juga Seakan-akan kekayaannya itu Hanya karena kerja kerasnya Etos kerjanya Disiplinnya Tidak menisbahkan Tidak menisbahkan Semua itu kepada Allah Itu kesombongan Dan itu Partainya korun Yang begitu itu Makanya hati-hati Kita kalau menjawab Ketika ditanya Tidak menisbahkan Tidak menisbahkan Tidak menisbahkan Masjid Masjid Wismamukti Dokter Uncoro Yang punya villa Yang paling bagus Kami mau pakai Saya ikut Supaya dapat keringanan Karena saya juga rutin Di Wismamukti Biasanya dipotong Ibu-ibu tahu Ibu-ibu tahu Ikut Ustaz Biar dipotong Diajak mampir Tidak menisbahkan Tidak menisbahkan Tidak menisbahkan Tidak menisbahkan Sesuatu Kesuksesinya Itu pada Allah Dan itu bagian kesombongan Disengaja atau tidak Makanya berhati-hati Kemudian Korun dikecam oleh Allah Mungkin ini banyak yang belum tahu Siapa yang lebih kaya dari Korun Allah menyebut Tidakkah dia tahu Korun itu Bahwa Allah telah membinasakan Umat-umat sebelumnya Yang lebih kuat daripadanya Dan lebih dasar daripadanya Jadi Ada Manusia yang lebih sukses dari Korun Juga dibbinasakan oleh Allah Yang jauh lebih kaya dari Korun Tapi tidak disebut Ini siapa Hidup pada zaman Nabi siapa Dan besaran kekuasa Apakah artanya kaya apa Tidak disebut Nah ini Para zaman sekalian Dalam kaidah Penafsiran Al-Quran Kalau Allah tidak menyebut Itu Tidak pantas Untuk ditanyakan Pikiran kita kan Nakal kadang-kadang Sopo yang lebih kaya dari Korun Tapi Allah tidak menceritakan Misalnya ada bangsa yang hancur Disebut secara spesifik Lekat Lekat kanali sabah Bangsa sabah Bangsa sabah Allah menyebut Bangsa yang bangkur juga Dengan Wajaroballahu Masalan karyana Allah telah membuat Perumpama tentang sebuah negeri Negeri tidak disebut Itu artinya Bisa terjadi kapan Sebelumnya Atau sesudahnya Atau sedang terjadi Nah dalam konteks Orang yang lebih kaya dari Korun ini Adalah Sebelum Korun Sudah ada yang lebih Kaya dari Korun Nah ini untuk Mengkritik Korun Supaya Dia tidak ingkar kepada Allah Kemudian Dan orang-orang yang berdosa itu Tidak perlu ditanya Tentang dosanya Dosa-dosa Mereka Ini maksudnya Jangan ditanya Dosanya Korun Sebesar apa Jangan ditanya Nanti nasibnya Di akhirat seperti apa Maksudnya begitu Ayat yang terakhir ini Baik Kemudian yang nomor empat Ulama-nya Cinta dunia Jadi kalau sebuah bangsa itu Ulama-nya sudah bisa dibeli Itu cepatlah Di negeri kita Insya Allah Enggak ada ulama yang Suka dibeli Kalau satu Enggak ada Kalau bahan buahnya mungkin Ini Kisah tentang Balam 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 ini Ulama yang disucikan Oleh Allah Kalau berdoa Baru mengangkat tangan Sudah dikabulkan Doanya Tetapi Kemudian Allah Menurunkan Derajatnya Asfalasa Filip Derajat yang paling rendah Itu disebut Dalam surat Al-A'raf Dua ayat 175 Sampai 176 Dua ayat ini Menggambarkan Tentang Apa ya Profil Balam Secara utuh Dan gambelan Dan apa sebabnya Dia terpuruk Allah mengatakan begini Wa tulu Alayhinna Ba'alladzi Atainahu Ayatina Dan Bacakanlah Muhammad kepada mereka Berita Orang yang Telah kami Berikan kepada Mereka Alkitab Yaitu Tawrod Jadi ceritakan Ada seorang Ulama Kami Beri Alkitab Kemudian Fansalah Aminda Kemudian Membuang Kitab itu Melepaskan Kitab itu Fa'ad bahu Syaitan Maka Mereka Tergoda Dia tergoda Hu itu Kepada Balam Fa'ad bahu Maka Dia mengikuti Assyaitan Membuang Kitab Suci Kemudian Mengikuti Setan Fa'ad bahu Lalu Jadilah Dia orang Yang sesat Jadi Orang yang sesat Itu tidak Berpedoman pada Kitab Suci Ikut Setan Dan itu Balam Walau Dan Sekiranya Kami Menghendaki Pasti Kami Angkat Diyahu Balam Biha Dengan ayat itu Walakin Nahu Akhlada Ilal Arti Akan tetapi Dia Memilih Dunia Wadda Wadda Bahawahu Dan mengikuti Awal nafsunya Tapi Sayang Balam ini Cinta Dunia At dunia itu Maknanya sesuatu Yang rendah Dalam Bahasa Arab itu Ini yang at dunia Bukan yang Rendah Ini rendah Ini tinggi bukan Jadi at dunia itu Maknanya sesuatu Yang rendah Dalam arti Tidak Berharga Maka kalau ada orang hidupnya orientasi dengan dunia Sebetulnya dia sedang Mencintai Sesuatu yang tidak punya harga Yang rendah Jadi Nah Akibat Balam ini meninggalkan Tauro Kemudian Katut dengan setan Kemudian Cinta dunia Yang keempat Mengikuti Hawa nafsunya Keinginan 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 Pribadinya Maka kemudian Allah memberikan Stigma Fama saluhu Kamasalil kalbi Perumpamaannya Balam itu Seperti Anjing Intahmil Alayhi Yalhas Jika kamu halau Anjing itu Maka anjing itu Menjulurkan Lidahnya Atau kamu diamkan Anjing itu Juga Menjulurkan Lidahnya Akhirnya Balam itu Dilaknat oleh Allah Karena Ulama yang Tidak bisa menjadi Panutan Orientasinya Dunia Jangka pendek Hanya Dalam kehidupan Ini Maka lidahnya Kata Ibnu Kasir Menjulur Sampai Kedadanya Sejak Peristiwa Dia Yang mendukung Kekuasaan Yang Memberi Harta Itu Makanya Ulama itu Kalau bisa Tidak Dekat Dengan Penguasa Imam Shafiq Itu membuat Definisi Yang eksplisit Bedanya Ulama suh Dan ulama khair Ulama khair Ulama yang baik Ulama suh Ulama yang buruk Ulama suh Itu hanya gini Kalau ada ulama Mendatangi Sultan Ini suh Tapi kalau Sultan Seharusnya Mendatangi Ulama Ini ulama Ulama yang baik Dia tidak Terguda Untuk Melangkakkan kakinya Ke pintu Kekuasaan Itu yang Dialami Harum Ar-Rashid Ketika mendatangi Rumahnya Tidak Al-Sanj Al-Basri Seorang ulama Tabi'in Kemudian Minta Nasihat Maka Dinasehati Empat perkara Dan dia menangis Sampai kejungkel-jungkel Langis Langsung to the point hati-hati loh kamu dengan kekuasaan ini, dengan kursi ini ini pernah diduduki oleh Abu Bakar maka jadilah kamu pemimpin yang bijaksana noah bagaimana mungkin bisa seperti Abu Bakar ditambah lagi hati-hati juga kamu dengan kekuasaan ini, ini pernah diduduki kursi ini oleh Umar ibn al-Khattab, maka jadilah kamu pemimpin yang bisa membedakan yang A dan yang Bantin kenek mana tambah nangis tambah yang ketiga hati-hati juga kamu dengan kekuasaan ini, ya mirilmu ini, ini pernah diduduki oleh Usman bin Afan maka jadilah kamu seorang penguasa yang menyayangi rakyatmu jangan menggelimi rakyatmu baik, saya tambah dua menit yang keempat yang keempat ditambah lagi jadilah kamu pemimpin hati-hati kamu dengan kekuasaan ini ini pernah diduduki oleh Saidina Ali karamallahu wajah maka jadilah kamu pemimpin yang cerdas jangan oon pemimpin itu pak, kalau suka kepalanya miring ke kiri itu analisanya lambat bicara lambat berpikir itu viral di media sosial maka jangan milih pemimpin yang saya masuk kiri enggak pak saya enggak ya jadi hati-hati baik kemudian saya lanjutkan ayatnya sedikit jadi ulama suh itu ulama sing dekat dengan kekuasaan artinya dia yang datang bukan sultan yang datang ke nah sekarang sulit mencari yang begini ya seribu satu kemudian Allah menutup dengan kalimat setelah zhalika masalul menutup dengan begini tentang korun dan apa balam tadi zhalika masalul kaumillazina kazabu biayatina demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami maka kisahkan Muhammad cerita ini agar mereka berpikir jadi disuruh menceritakan ini yang bisa saya sampaikan ada lima ini saya simpulkan bahwa kehancuran sebuah bangsa itu disebabkan oleh lima pemimpin yang zolim ilmuannya yang rusak orang kaya yang rapus ulamanya cinta dunia yang kelima yang terakhir Bani Israel yaitu sulit diatur Bani Israel itu ngeyek ngeyek kan ada pembunuhan singkat cerita satu menit ada orang kaya terbunuh ceritanya maka orang kaya ini tidak punya anak warisane buahnya kemudian ditemukan oleh keponakannya maka maka tuduhan jangan jangan kamu yang bunuh dan rame singkat cerita kenapa kita harus bertengkar coba kita bawa ke Nabi Musa dibawa ke Nabi Musa Nabi Musa dapat waksud untuk mengetahui siapa pembunuhnya cari sapi dan disembelet Bani Israel menolak gimana solusinya kalau begini maka dicuruh cari itu malas sehingga memberikan pertanyaan kepada Musa sapinya itu umurnya berapa wahai Musa pertama tanya umurnya ya kira-kira tidak tuwek tidak kecil tengah-tengah diantara itu terus warnanya apa takon mane Bani Israel warnanya kuning matang ini sapi ini yang pernah dipakai bekerja apa belum wakil pertanyaannya yang belum dipakai bekerja ternyata hanya ada satu sapi milik anak yatim yang diwariskan bapaknya sapi ini jangan dipakai bekerja jadi karena banyak pertanyaan itu sehingga menyulitkan akhirnya disembele sapi ini disembele kemudian diambil satu potong dagingnya kemudian dipukulkan kepada mayat tadi jadi ya bangun mbak hidup lagi ditanya siapa pembunuh sebetulnya itu lho konakan saya sendiri yang menemukan mayatnya tadi itu yang bunuh saya terus mati lagi enak ya ini pengadilan itu zaman Nabi Musa itu akhirnya ditanya apa motif anda membunuh paman anda ini paman saya ini hartanya banyak tidak ada pewarisnya oh gak mati-mati tak patah ini di sini aku setelah butuh warisan memang harta itu luar biasa baik mari kita tutup dengan doa kahwaratul majlis subhanakallahumma wabihanggib asyidu allah ilah ilah anta astagfir bawat bilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih